Pemirsa ratusan buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Metal Indonesia atau SDPMI menuntut Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo segera menandatangani SK Upah Minimum Sektoral Provinsi. Kebijakan tersebut seharusnya sudah ditetapkan oleh Pemprov DKI Jakarta sejak Januari 2014 lalu. Ratusan buruh Serikat Pekerja Metal Indonesia bernyukerasa di depan kantor Balikota Jakarta. Hingga saat ini para buruh mengaku belum mendapatkan kenaikan upah sesuai dengan ketentuan SK Upah Minimum Sektoral Provinsi yang telah ditetapkan awal Januari lalu. Sebelumnya UMP DKI Jakarta sebesar 2,2 juta rupiah kemudian naik 11 persen menjadi 2,4 juta rupiah per bulannya. Para buruh menuntut realisasi upah segera ditetapkan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Ujuk rasa juga terjadi di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Sejumlah elemen mahasiswa bernyukerasa memprotes dugaan penggelembungan dana dalam proyek pengadaan Bustrans Jakarta. Dalam aksinya mahasiswa mendesak KPK segera memeriksa Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Sebelumnya Kejaksaan Agung mengumumkan hasil penyelidikan yang menemukan adanya penyalahgunaan dalam pengadaan Bustrans Jakarta senilai 1 triliun rupiah. Penyalahgunaan juga diduga terjadi pada proyek peremajian angkutan umum reguler senilai 500 miliar rupiah. Sementara Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta akan menonaktifkan dua pejabat dinas perhubungan yang terbelit kasus pengadaan bus dari Cina setelah keduanya ditetapkan Kejaksaan Agung sebagai tersangka.